Halo minasan, jumpa lagi bersama di G-Channel. Kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita anime Jujutsu Kaizen bagian ketiga. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten menarik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian and enjoy. Setelah Ichichi meninggalkan Gojo sendirian di tengah jalan, tidak disangka dia langsung diserang oleh kutukan tingkat tinggi yang ternyata adalah Joko. Walau terlihat bodoh, namun kemampuan Joko sangatlah kuat. Dia tertawa lebar dan sangat meremehkan Gojo Satoru. Namun dia menjadi kaget, karena dari semua serangan besar yang dikeluarkannya, tidak sedikit pun bisa membuat Gojo terluka. Gojo sendiri hanya berpikir positif saja. Meskipun di hadapannya muncul sosok roh terkutuk, namun dia bisa diajak berkomunikasi dengan begitu jelas. Sesaat kemudian, Joko menyerang kembali dengan menggunakan serangga percikan api. Serangga ini pun berhenti tepat di hadapan Gojo dan melakukan serangan dua lapis, di mana serangga ini memadukan antara suara dan ledakan. Sayangnya ledakan yang ditimbulkan oleh serangga ini tidak berpengaruh sama sekali pada Gojo. Melihat fakta ini, Joko kembali melesatkan serangannya dengan cara membakar kepala dan memukul Gojo hingga mengeluarkan cahaya ledakan yang luar biasa. Dan untuk kedua kalinya, Joko benar-benar kembali meremehkan Gojo Satoru dan mengira kalau lawannya ini sudah mati. Ketika akan meninggalkan TKB, Joko dibuat sangat kaget karena Gojo kembali muncul dalam keadaan sehat walafiat. Gojo mengungkapkan kalau selama ini serangan Joko sama sekali tidak pernah mengenainya. Jadi yang selama ini diserang oleh Joko hanyalah mugen yang ada di antara mereka berdua. Gojo bahkan memberikan contoh pada roh kutukan kuat ini dengan cara mengulurkan tangannya. Tentu saja saat akan mendekat, Gojo sama sekali tidak tersentuh. Penjelasan lebih gampangnya, semua hal yang mendekati Gojo akan melambat begitu saja. Saat itu juga Gojo langsung mengenggam tangan Joko dan menyerangnya dengan membapi buta. Gojo juga mengeluarkan pembalik teknik terkutuk miliknya yaitu merah. Serangan Gojo yang begitu kuat ini bahkan bisa menghancurkan hutan hingga membuat Joko terpental cukup jauh. Tidak berhenti di situ, Gojo kembali beraksi dengan cara memukul dan menendang si Joko Hingga membuatnya tidak berkutik dan pingsan di tempat. Ketika Joko mulai sadar dari pingsannya, dia mendapati Gojo telah membawa Itadori bersamanya. Joko pun langsung sadar kalau bocah yang dibawa Gojo adalah wadah dari kutukan terkuat yaitu Ryomen Tsukuna. Maksud Gojo membawa serta Itadori di sini adalah untuk memperlihatkan secara langsung dan juga sekaligus mengajarkannya sebuah puncak dari pertarungan Jujutsu yaitu perluasan penghalang. Joko berkata kalau membawa orang yang justru menjadi beban itu keputusan yang sangat bodoh. Gojo pun menanggapinya dengan santai, bahkan dia sangat tidak perlu khawatir karena menurutnya Joko adalah kutukan yang sangat lemah. Mendengar pernyataan ini, tentunya membuat Joko langsung marah besar dan tidak terima. Langsung saja dia memperlihatkan kekuatan perluasan penghalang miliknya, yaitu peti gunung besi. Suasana di sekeliling pun langsung berubah drastis, seperti layaknya berada di dalam gunung berapi, yang mana lengkap dengan aliran lava panas. Namun di sini Joko dibuat heran, karena kebanyakan para penyihir akan langsung menjadi abu ketika memasuki penghalang miliknya. Gojo pun menjelaskan secara detail pada Itadori tentang dua cara untuk melawan perluasan penghalang. Yang pertama adalah lari atau kabur dari penghalangnya. Sayangnya cara ini sangat tidak disarankan, karena tentu saja sangat mustahil lari dari pertarungan. Dan cara yang kedua, di mana cara ini adalah cara yang paling efektif, yaitu dengan menggunakan teknik penghalang juga. Saat kedua penghalang digunakan secara bersamaan, maka teknik yang paling kuat akan mengatasi penghalang tersebut. Saat itulah, Gojo Sensei mulai menunjukkan teknik perluasan penghalang miliknya, yaitu kehampaan yang tidak terbatas. Seketika itu juga, teknik perluasan Joko langsung berhenti total, dan dia dibawa ke dalam ruang kehampaan milik Gojo. Hal ini pun benar-benar membuatnya bingung, karena tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Gojo mengungkapkan, kalau tekniknya ini merupakan dunia batin yang tidak terbatas. Jadi apapun tindakan yang dilakukan di dalamnya, benar-benar memaksa musuh untuk menggunakannya dalam jumlah yang tidak terbatas. Sesaat kemudian, Gojo bergerak cepat dan menarik kepala Joko hingga terlepas dari tubuhnya. Namun hal ini sama sekali tidak membunuh Joko. Gojo sendiri hanya ingin mengetahui, tentang siapakah orang yang mengirim Joko untuk membunuhnya. Walaupun demikian, Joko tidak mau membuka mulut, sehingga Gojo sama sekali tidak mendapatkan jawaban. Tidak disangka-sangka, saat itu muncul sebuah kutukan tingkat tinggi lainnya, yang tiba-tiba menyerang Gojo dan Itadori. Dengan sangat cepat, kutukan tersebut mengambil kepala Joko dan kabur begitu saja. Gojo pun hanya bisa melepaskan kutukan tersebut, karena prioritas utamanya adalah keselamatan muridnya. Di tempat lain, Geto terlihat sedang berada di sebuah ruangan apartemen. Ruangan apartemen tersebut berpindah di tepi pantai, dan nampak orang aneh yang sedang bersantai di sana. Orang ini pun diketahui bernama Mahito. Tidak berserang lama, Joko dan Hanami juga datang. Oh iya, Hanami adalah kutukan yang tadinya telah menyelamatkan Joko dari amukan Gojo Satoru ya. Singkat cerita, di tempat inilah Geto mengungkapkan sebuah rencana besar pada semuanya, yaitu menyegel Gojo Satoru, tepatnya pada tanggal 31 Oktober di Shibuya. Mendengar informasi ini, Mahito yang terlihat begitu pesaikupun, dengan senang hati akan membantu melakukannya. Pada pagi harinya, tepatnya di SMA Jujutsu, Fushiguro dan Nobara terlihat sedang beristirahat setelah sesi latihannya. Tanpa diduga, saat itu mereka berdua ditatangi oleh dua murid kelas 3 dari SMA Jujutsu Kyoto, yaitu Aoi Todo dan Mai Zenin. Todo mengungkapkan, kalau dia hanya ingin melihat seberapa pantas Fushiguro dan Nobara dalam menggantikan para seniornya. Dengan seina jidatnya, dia menanyakan pertanyaan yang tidak semestinya pada Fushiguro. Parahnya, jika jawaban Fushiguro tidak sesuai harapannya, maka Todo akan menghajarnya. Dan tentunya jawaban Fushiguro membuat Todo meneteskan air mata sekaligus kesal. Tanpa banyak bicara, Todo pun langsung mengejar Fushiguro hingga membuatnya terpental cukup jauh. Nobara yang hendak menolong, langsung dihentikan oleh Mai. Menghadapi situasi ini, Fushiguro pun mengeluarkan beberapa roh kutukannya. Namun dengan santainya, Todo malah menyerang roh kutukan Fushiguro, membelakangi dan kemudian membantingnya. Serangan Todo yang bertubi-tubi dan begitu cepat, membuat Fushiguro tidak mampu berbuat banyak. Selain itu, meskipun Fushiguro bisa menangkis serangan Todo, namun kekuatan pemuda kekar ini bukanlah main-main. Sekali lagi, Todo dengan begitu mudah mematahkan semua serangan dari roh kutuk milik Fushiguro. Sesungguhnya, hingga detik ini Fushiguro telah menahan diri untuk tidak mengeluarkan semua potensinya. Namun apa boleh buat, situasi benar-benar memaksanya untuk lebih serius dan menunjukkan kemampuan aslinya. Todo pun sedikit kaget dan senang ketika mendengarkan pernyataan dan si Fushiguro. Sayangnya, pertarungan mereka berdua harus dihentikan oleh Inumaki dan si Panda. Sementara itu, Nobara harus jatuh dan pingsan ketika bertarung satu lawan satu melawan Mai. Pertarungan menyedihkan ini pun harus dihentikan oleh Maki. Saat Mai sedang lengah karena berbicara dengan Maki, dengan cepat Nobara bangkit dan mengunci tubuhnya. Nobara benar-benar tidak terima karena Mai telah merusak baju olahraganya. Sebagai kantinya, dia ingin agar Mai menyerahkan seragam miliknya. Tak berselang lama, Todo pun datang dan meminta Mai untuk segera pergi karena dia memiliki urusan yang sangat penting di Tokyo. Shin berpindah di dalam sebuah ruangan khusus di mana saat itu terlihat kepala sekolah dari SMA Kyoto yaitu Gakuganji. Tiba-tiba saja Gojo memasuki ruangan dan menyampaikan kalau kepala sekolah Yaga tidak akan datang untuk sementara waktu. Gojo pun langsung duduk dengan begitu santai tepat di depan kepala sekolah SMA Kyoto tersebut. Gakuganji pun berkata kalau anak muda sekarang benar-benar tidak punya tata krama. Menanggapi hal ini, Gojo pun menjawab kalau sedari awal memang dia tidak ingin menghormati Gakuganji. Menurutnya, orang tua zaman sekarang itu sok hebat dan juga sangat menyebalkan. Melihat hal ini, Miwa yang merupakan bawahan Gakuganji menjadi kesal dan hendak melaporkan Gojo pada otoritas terkait. Gojo sendiri sudah capek dan tidak ingin berlama-lama di tempat ini. Dia pun menjelaskan tentang insiden semalam di mana dia diserang oleh dua kutukan tingkat tinggi yang tidak terdaftar. Dua roh terkutuk ini bisa berkomunikasi dan mereka juga bukan lawan yang mudah. Beberapa tahun terakhir, level kekuatan para siswa juga meningkat dengan sangat tajam. Gelombang kekuatan yang ditahan dengan menggunakan status dan tradisi yang tidak berguna saat ini telah tumbuh semakin besar hingga tidak bisa ditahan lagi. Gelombang kekuatan tersebut pun sekarang mengincar semua orang khususnya para penyihir jujutsu. Gojo mengingatkan kalau gelombang besar selanjutnya tidak akan bisa diukur dengan kategori kutukan tingkat tinggi lagi. Di halaman belakang sekolah, nampak seorang pemuda yang sedang dibuli oleh teman-temannya. Pemuda ini terus dihajar habis-habisan karena sebuah hal yang sangat sepele. Sin pun beralih ke bioskop, di mana pemuda tadi terlihat sedang nonton film horor di bioskop tersebut. Di dalam bioskop, dia mendapati tiga pemuda SMA nakal yang juga sedang menonton. Namun bukannya pergi ke sekolah, mereka malah membolos dan nonton film. Dia pun tidak bisa mendengar suara dari film yang ditontonnya karena kegaduhan yang dibuat oleh pemuda SMA tadi. Sesaat kemudian, Mahito muncul tepat di belakang mereka. Kedatangan Mahito memang tidak diketahui karena dia sebenarnya adalah kutukan tingkat tinggi. Dan hanya dengan sekali sentuhan saja, Mahito membuat wajah dari ketiga bocah SMA tersebut berubah menjadi menyeramkan dan mati begitu saja. Tentu saja pemandangan mengerikan ini membuat sepemuda tadi sangat terkejut. Pemuda ini pun lari keluar dan mengejar Mahito hingga sampai di sebuah gang yang kecil. Di sana pemuda ini meminta apakah Mahito bisa melakukan hal mengerikan tersebut pada dirinya. Di sisi lain, Itadori dan Nanami nampak sedang bertugas untuk menyelidiki kasus tentang kematian misterius dari tiga pemuda SMA di TKP Bioskop tadi. Nanami berkata, meskipun kutukan telah pergi jauh, namun residu energi kutukannya masih ada dan meninggalkan jejak. Nanami dan Itadori pun pergi dan mengikuti jejak tersebut hingga sampai di atap gedung. Namun di sana mereka telah ditunggu oleh dua roh kutukan yang cukup menyeramkan. Menghadapi situasi ini, Nanami langsung mengeluarkan pedang kutukan miliknya yang masih dalam keadaan terbungkus kain. Hanya dengan sekali tebasan saja, Nanami langsung menghabisi satu roh kutukan. Tidak mau kalah, Itadori pun menunjukkan kemampuannya, di mana dia memusatkan semua energi kutukan di kedua tangannya dan menghancurkan kutukan lainnya dengan tinju kuatnya. Tentunya, ini adalah teknik jujutsu yang dia dapatkan dari Gojo Sensei. Dikarenakan energi kutukan Itadori yang keluar agak lambat hingga menciptakan aliran energi kutukan yang tidak wajar. Singkatnya, Itadori melakukan dua hempasan dalam satu serangan yang bernama pukulan berlainan. Ketika hendak menghabisi kutukan tersebut, Itadori langsung dihentikan oleh Nanami. Melihat kutukan yang masih memakai jam tangan, Nanami sadar kalau kutukan tersebut adalah manusia yang telah dirubah. Di waktu yang sama, Mahito dan si pemuda tadi mulai menjadi akrab. Pemuda ini pun bertanya pada Mahito tentang jenis kutukan apa yang digunakannya. Mahito pun mengungkapkan kalau dia sebenarnya adalah kutukan manusia yang terlahir dari kebencian dan rasa takut seseorang terhadap orang lain. Kembali lagi pada Itadori dan Nanami, mereka berdua masih sangat sibuk untuk mengumpulkan segala informasi dan laporan terkait insiden mengerikan di bioskop. Di sini diketahui kalau pemuda yang bersama Mahito tadi bernama Yoshino Junpei. Nanami pun menyuruh Itadori dan Ijichi untuk menyelidik Yoshino karena dia satu sekolah dengan para korban. Dan cerita pun berlanjut lagi nanti pada bagian keempat ya. Bila kalian suka video ini, silakan di-like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Kami undur diri dulu dan sampai jumpa kembali di konten kami selanjutnya. Terima kasih. selamat menikmati.